Hai stasiun MRT blok M ini pada lantai dasar ya sedangkan keretanya ada di lantai tiga cara pengambilan tiket tiket otomatis ya kita lihat langkah-langkahnya pertama sentuh layar untuk memilih jenis transaksi kedua ikuti petunjuk layar ini layarnya ini karena masih dalam uji coba masa uji coba ya pada tanggal 23 Maret 2019 tidak perlu pakai tiket baru yang ketiga tadi ini pertama ya sama sentuh layar untuk memilih jenis transaksi kedua ikuti petunjuk di layar masukkan uang ambil tiket dan keempat ambil tiket dan uang pembelian ini memasukkan uang kalau uang logam sedangkan sini kalau uang kertas ini kalau pembayarannya melalui tiket baru kalau sudah tiket tercetak diambil dari sini jadi saya kita lihat ini sekarang sedangkan tiket loket tiket opis ini dia jadi saya belum tahu bagaimana bentuk tiketnya karena ini masih dalam masa uji coba ini semacam aja kita ulangi sekali lagi ini petunjuknya ya petunjuk ini layar ini tombol bantuan kalau kita mau membayar tiket dengan cara kartu ya disini ada kartunya kalau dengan uang kertas disini kalau dengan uang log disini setelah itu kita akan ambil tiketnya disini keluar dari sini disini tentu di monitor ini akan ada petunjuk-petunjuk yang bisa kita ikuti disini sekarang misalnya tidak dapat digunakan out of service kenapa? karena hari ini masa uji coba masih uji coba tanggal 23 Maret ini di Blok M pada pukul 17.06 jadi masa ini masih masa uji coba dan semua penumpung masih gratis tadi kami dari Bunda Rangai karena sudah sore kami tidak ke Lebak Bulus sebenarnya Lebak Bulus akhir tapi karena sudah sore oke terus saya katakan tadi kami sampai di Blok M next aja turun sedangkan keretanya terus ke Lebak Bulus terima kasih terima kasih